Sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, PWO IN Pekalongan Raya menggelar Buka Bersama dan Santunan Anak Yatim dan Do'afa bertepat di Warung Apresiasi Seni atau Wapres Pekalongan. Kegiatan diawali dengan bagi-bagi takjil di sekitar Jalan Cetayu Pekalongan. Ketua PWO IN Pekalongan Raya diwakili Sekretar Jenderal Ivan Deddy menyatakan bahwa kegiatan dengan menghadirkan anak yatim ini merupakan rasa peduli para insan pers di bulan Ramadan khususnya jurnalis DPC PWO IN Pekalongan Raya. Ivan menyebutkan kegiatan yang melibatkan sebanyak 55 anak yatim ini menjadi berkah tersendiri. Menurutnya hal ini menjadi momen kebersamaan dan rasa peduli terhadap sesama sehingga diharapkan dapat bermanfaat dan berkah bagi anak yatim. Selain kegiatan tersebut, ke depan pihaknya juga akan menyalurkan bantuan berupa beras 2,5 kg menyasar 20 orang tukang beca. Itu kita merubah di takjil dan buka bersama-bersama anak-anak yatim. Jadi buka bersama, terus ada lagi yang diberikan berupa santunan atau gimana? Untuk santunan sekretarnya, alas sekretarnya, kita ada itu santunan anak-anak yatim dan juga ada artikisan sekretarnya. Oke, untuk kegiatan ini dibrakarsari oleh DBW atau DBB? Kalau kegiatan ini kita dari DPC sendiri, DPC Pekarungan Raya, itu kita dengan bergabungnya kita, sama-sama kita saling nyuran untuk kegiatan ini. Suadaya anggota dan ada juga penyumbang-penyumbang dari donator yang lain. Oke, ini acara pertama kali atau dulu pernah dilaksanakan? Untuk DPC sendiri, ini acara pertama kali. Perjana, ya. Untuk Soko, kita minggu depan juga ada acara lagi. Acara juga dihadiri Ketua DPW PWO IN Jawa Tengah, Hadi Lempe, dan juga anggota DPW Ferry Agus Dwi Narko. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari DPW terhadap kegiatan yang melibatkan anak yatim. Setanto Hadi, Batik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.